Kali ini saya ingin membongkar tentang orang-orang yang parah muwalaf-mualaf yang seringkali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling, mereka menamakan dirinya, mereka adalah orang-orang yang paling memahami dan paling mengerti tentang iman kekristianan. Sehingga mereka terus berkuar-kuar termasuk si Dodi Tan. Ini ada nih, TB1 LAI, TB2 LAI, kecaman baru satu, diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Kedua Bible ini, LAI ini sama-sama LAI ini, asli ya berarti. Kandung berubah nggak? Alkitab LAI tahun berapa? 1974. Iya, baru di atas tuh. Yohana sempat, ayat 19. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Coba yang di atas baca. Kata perempuan itu, kepadanya Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu, kepadanya Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, sampai saat ini, ternyata ada salah satu pendeta ya. Yang ternyata tidak mampu move on dari kejadian-kejadian kemarin yang mengguncang iman kekristenan. Yang dilakukan oleh Koh Donditan ketika Koh Donditan dituduh, dimaki-maki oleh pendeta Mel Atok ya. Dikatakan Koh Donditan ini adalah anak setan karena suka merubah-rubah firman. Tetapi sudah dibuktikan oleh Koh Donditan, ternyata yang merubah-rubah firman itu adalah pihak LAI sendiri. Dibuktikan dengan dua bibel cetakan berbeda. Ada di dalam satu ayat yang sama, ternyata ada yang dirubah kata-katanya. Nah, hal inilah yang membuat pendeta ini, pendeta Yirmiah Sumigar ini, terus-menerus dia, katanya dia ingin membongkar Koh Donditan. Tetapi, sebenarnya siapakah yang akan dibongkar di sini? Oke, sangat menarik sekali tentunya lawak-lawak yang dihadirkan oleh pendeta Yirmiah Sumigar ini. Mari kita simak videonya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini yang saya ingin beritakan kepada saudara ya. Kali ini saya ingin membongkar tentang orang-orang ya, parah muwalaf-muwalaf, yang seringkali mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling ya, mereka menamakan dirinya, mereka adalah orang-orang yang paling memahami dan paling mengerti tentang iman kekristenan ya, sehingga mereka terus berkuar-kuar termasuk si Doditan, saudara-saudara. Nah, ini belum-belum sudah framing ya, yang dilakukan oleh pendeta Yirmiah Sumigar ini, dengan mengatakan bahwa para muwalaf katanya lebih mengetahui tentang kekristenan. Selama ini saya tidak pernah mendengarkan statement seperti itu dari para muwalaf-muwalaf ya, tetapi kalau di dalam hal tertentu, ada satu orang muwalaf menguasai, menguasai bibel misalnya ya, seperti Koh Donitan tentunya, yang juga merupakan pakar bibel. Tetapi tidak serta-merta menunjukkan kesombongannya dengan mengatakan seperti apa yang dituduhkan oleh pendeta Yirmiah Sumigar ini. Jadi belum-belum dia sudah framing, sudah ketakutan ya, katanya dia akan membongkar. Tetapi kita akan tunjukkan nanti siapakah yang akan dibongkar. Namun saya, ya rupanya di HP yang satu ya, tapi ada sedikitlah saudara-saudara di HP ini, bagaimana pernyataan dia, menyatakan dirinya bahwa dia sebenarnya adalah setan dan yang lain itu adalah Raja Kafir. Nah, kenapa saya harus membahas ini saudara-saudara? Kenapa saya harus membahas mungkin ada yang bertanya, Kenapa sih harus membahas Pak Doditan yang selalu berbicara di media sosial? Karena kita ingat betul ya, bahwa Pak Doditan ini terus saja berbicara mengenai iman kekristenan yang diduplikasi. Iman kekristenan yang tidak sebenarnya. Dia membicarakan sesuatu tentang kekristenan, tetapi dia sendiri tidak paham dengan kekristenan. Orang ini belajar bukan dari sumber yang tepat, tapi orang ini belajar dari sumber di mana ia mengutip perdebatan ya, dia mengambil atau mendengar atau belajar dari perdebatan-perdebatan yang seringkali disampaikan di ruang-ruang debat atau dalam perdebatan-perdebatan kusir barangkali gitu ya. Nah, ini lebih ngaco lagi ya. Di kalimat terakhir, pendeta Yermia Sumigar ini mengatakan barangkali. Artinya di sini, pendeta Yermia Sumigar ini tidak tahu secara pasti ya. Tidak tahu secara pasti, tetapi dia sudah ngomong ke sana kemari. Di awal dia katakan, dia akan membongkar kalau Koh Doditan itu adalah setan. Seperti itu kan, tetapi dia tidak tahu justru yang mengatakan Koh Doditan itu adalah anak setan, itu adalah pendeta Melato ya, menuduh Koh Doditan anak setan. Karena suka merubah-rubah firman Tuhan. Nah, yang merubah-rubah firman Tuhan itu anak setan. Nah, itu yang dikatakan oleh pendeta Melato. Tetapi, di sini dengan pedenya pendeta Yermia Sumigar ini akan membongkar katanya. Dan lagi dikatakan oleh pendeta Yermia Sumigar bahwa Koh Doditan itu adalah seorang yang sedang belajar. Dan belajar pun tidak dari sumbernya. Nah, ini ngawur lagi. Sedangkan kalau mau diadu ya, misalkan bibel kepunyaan pendeta Yermia Sumigar ini, diadu dengan bibel kepunyaan Koh Doditan. Banyakan yang mana, sudah pasti pendeta Yermia Sumigar ini pasti akan nyungsep dan dia tidak akan bisa berkata-kata apapun ketika dia berdebat dengan Koh Doditan. Oke, langsung saja kita tabuk, kita tampol. Statement ngawur dari pendeta Yermia Sumigar memakai data dan fakta yang ditunjukkan oleh Koh Doditan dari sumber asli kekristenan sendiri, yaitu bibel cetakan LAI. Firman, Jumat Setan. Ini ada nih, TB1 LAI, TB2 LAI. Cuman baru satu, diterbitkan 1974, TB2 diterbitkan 2023. Kedua bibel ini, LAI ini sama-sama LAI ini. Asli ya, berarti. Ada yang berubah nggak? Alkitab? LAI, tahun berapa? 1974. Ini nih? Iya, kalau di atas. Yohannas 4, ayat 19. Yang di bawah TB1, yang di atas TB2. Iya. Coba yang di atas baca. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi. Nah, ini TB1 baca lagi. Kata seorang perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang Nabi. Berubah nggak? Berubah Tuhan jadi Tuhan. Iya. Berubah nggak? Iya. Tuhan dan Tuhan. Yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Yang berubah siapa? Biarkan penonton sendiri yang bisa menilai. Dan ditahan anak setan. Yang suka rubah-rubah firman, cuma setan. Yang berubah firman. Karena yang merubah-rubah firman, cuma setan. Nah, teman-teman, dari dua poin ya, yang tadi sedianya akan dibongkar oleh pendeta Yirmiah Sumigar, justru terbongkar sudah. Habis sudah. Pendeta Yirmiah Sumigar ini ya, dibongkar habis-habisan oleh Koh Donditan. Poin pertama, ketika pendeta Yirmiah Sumigar akan membongkar bahwa Koh Donditan adalah setan, tidak terbukti. Karena justru yang mengatakan Koh Donditan anak setan adalah dari pihak kekristenan sendiri, yaitu pendeta Mel Atok. Yang mana mengatakan Koh Donditan anak setan karena suka merubah-rubah firman. Dan ternyata dibuktikan oleh Koh Donditan yang suka merubah-rubah firman adalah dari pihak kekristenan sendiri, yaitu LAI. Sudah jatuh tertimpa tangga, rupanya pendeta Yirmiah Sumigar ini ingin agar jemaatnya tidak lari. Tetapi kebenaran tetaplah tidak bisa ditutup-tutupi. Dan justru karena hal ini, maka akan semakin banyak lagi para jemaat-jemaat dari pendeta Yirmiah Sumigar khususnya, dan para jemaat gereja pada umumnya akan berbondong-bondong bersyahadat. Oke sahabat, terima kasih. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat. Jazakumullah khairan khasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.